Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita kembali akan menyaksikan hasil pertandingan lanjutan dari Liga Inggris Pekanju 29 Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah kelas main untuk sementara Selanjutnya, update 5 pencetak gol terbanyak dan 5 pemberi asis terbanyak saat ini Hasil pertandingan, di partai pertama, Burnley berhadapan dengan Leicester City Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini, Leicester City dan Burnley masih tertahan di peringkat sebelumnya dengan tambahan 1 poin Di partai kedua, Sevilla United berhadapan dengan Aston Villa Pertandingan ini, dimenangkan oleh Sevilla United dengan skor tipis, yaitu 1-0 saja Dimana gol pada pertandingan ini disumbangkan oleh David MC Goldrick pada babak pertama Dan skor bertahan hingga akhir pertandingan Walang mendapat tambahan 3 poin, dalam pertandingan ini, Sevilla United masih di dasar kelas main saat ini dengan total 14 poin Butuh 3 poin lagi untuk menyamai poin West Bromis Albion yang saat ini berada di atasnya Di partai ketiga, Crystal Palace berhadapan dengan Manchester United Pertandingan ini, berakhir dengan skor kacamata Dengan hasil ini, Manchester United dan Crystal Palace dapat tambahan 1 poin Dan masih tertahan di peringkat sebelumnya Jadwal pertandingan selanjutnya yang akan digelar pada 5 Maret 2021 Dengan pertandingan sebagai berikut Pertandingan pertama, West Bromis Albion akan berhadapan dengan Aston Villa Pertandingan kedua, Pulham akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur Pertandingan ketiga, Liverpool FC akan berhadapan dengan Chelsea FC Inilah info hasil pertandingan dan jadwal pertandingan selanjutnya di Liga Inggris Yang dapat admin sampaikan, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya di Liga Inggris